Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian yang belum paham cara download di save linkku kali ini saya akan bikin penjelasannya sampai disini buat teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video video saya berikutnya biasanya itu kalau saya bikin tutorial di youtube yang menggunakan aplikasi aplikasinya itu sudah saya sediakan juga di link deskripsi di bawah video jadi kalian tidak usah pusing-pusing nyari aplikasinya kesana kesini ini ya video saya cara meremove vokal dari mp3 nah kita klik saja di bagian judulnya itu setelah itu kita scroll ke bawah nah disini kan ada link untuk mendownload aplikasinya kita klik saja kita buka lewat chrome ya kita tunggu dulu sampai muncul kayak gini setelah itu kita scroll ke bawah saya bukan robot kita centang setelah itu kita klik visit link nah disitu disuruh milih gambar yang ada kaitannya dengan mobil kita centang saja kotak-kotak itu setelah itu klik verifikasi nah disitu muncul visit link kita klik saja visit link setelah itu kita tunggu sampai muncul halaman kayak gini kalau sudah kayak gini kita scroll lagi ke bawah nanti akan muncul get link jadi kita tunggu saja selanjutnya selanjutnya get link kita klik kalau seumpama muncul tab baru ya yang adanya iklan gitu kita close saja jadi kita itu harus pandai-pandai mana itu iklan mana itu bukan ya kita klik lagi get link kita close lagi kalau iklan klik lagi get link lagi kita pilih chrome nah itu tombol downloadnya sudah ada di atas sendiri ya tengah-tengah ada gambar panah ke bawah itu tinggal klik saja nanti langsung bisa download itu kalau lewat chrome ini saya contohkan lagi kalau kita download lewat UC browser kita klik saja linknya setelah itu kita buka lewat UC browser setelah itu kita tunggu sampai muncul halaman kayak gini teman-teman jadi kita scroll saja ke bawah disitu ada pertanyaan lagi saya bukan robot kita centang saja lalu klik visit link lalu disuruh milih kotak yang isinya lalu lintas jalan kita centang saja setelah itu kita verifikasi nah kalau sudah kayak gini kita klik lagi visit link kita scroll ke bawah sampai muncul guide link kita klik guide link kita tunggu lagi nah itu tombol downloadnya sudah muncul ada gambar panah ke bawah atas tengah itu ya teman-teman jadi kita klik saja nanti langsung download udah gitu aja tutorial dari saya silahkan di share ke teman-temannya apabila video ini bermanfaat dan silahkan di like apabila suka dengan video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati